Sementara itu saudara di kuyur hujan deras, tenda yang ditempati 75 pengungsi Rohingya yang sebelumnya didirikan di komplek kantor Bupati Aceh Barat, bocor dan tergenang air. Sehingga pengungsi Rohingya terpaksa dipindahkan sementara ke gedung pramuka. 75 pengungsi Rohingya yang menempati dua tenda terpisah, yaitu perempuan dan laki-laki yang berada di komplek kantor Bupati Aceh Barat terpaksa harus dipindahkan sementara ke aula gedung pramuka setempat. Evakuasi sementara ini dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat lantaran kondisi tenda yang mereka huni atapnya mengalami bocor dan lantai tergenang air saat dikuyur hujan. Pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di tenda yang didirikan di komplek kantor Bupati Aceh Barat ini sebelumnya berhasil diselamatkan oleh tim Sargabungan dari kapal terbalik di perairan Laut Aceh Barat pada Rabu pertengahan bulan lalu. Buat sementara kita pindahkan ke ruangan pramuka supaya haji yang timur di belakang ini sampai nanti jadi sakit timur laki karena di bawah lembak berair. Kalau laki-laki? Laki-laki tetap kita masukkan di ruang apa? Bapada masih di sana, tempat bapada yang di bawah itu yang tidak bocor dan tidak apa, tempat air udang. Ini rencana sampai kapan? Kalau ini buat sementara malam ini ya dulu, besok saya akan bicarakan dengan Pak Sada. Kalau memang diizinkan, tapi anak-anak ini juga yang pengungsi tidak menganggu, mungkin kita coba usahakan bisa tidur di sini. Kalau tidak bisa, tetap-tetap, besok di tenda. Seluruhnya berjumlah 75 pengungsi Rohingya. Dengan rincian, laki-laki dewasa 40 orang, perempuan dewasa 24 orang, dan anak-anak 11 orang. Mereka sudah selama satu bulan lebih bertahan di tenda penampungan dengan kondisi seadanya.